Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini, Bahya di channel akan membahas tentang Kerajaan Majapahit yang dulu mengjulam megah di bawah panji kejayaannya kini sekarat di tengah perpecahan Udara yang dulu dipenuhi sorak-sorai kemenangan kini hanya menggemar dengan isak tangis dan suara-suara perlawanan Para prajurit yang tersisa bertarung bukan lagi demi kejayaan, melainkan sekadar untuk bertahan hidup Di seluruh pelosok kerajaan bau kematian dan kehancuran semakin menyengat, mengiringi jatuhnya satu demi satu benteng pertahanan Di dalam istana raja terakhir Majapahit duduk di singgah sana, yang kini hanya menjadi simbol kebesaran yang tak lagi bermakna Wajahnya pucat, matanya penuh kekhawatiran, pemberontakan dari dalam semakin tak terkendali Sementara ancaman dari luar semakin mendekat, ia tahu saat ini adalah masa yang kelam Para menterinya saling berbisik, tak lagi memikirkan kerajaan Tetapi bagaimana mereka bisa selamat ketika kerajaan ini benar-benar runtuh Di sudut-sudut gelap istana, intrik dan pengkhianatan merajalela seperti ular berbisa siap merobek siapa saja yang lemah Di tengah kekacauan itu Sabdo Palonsang penasihat spiritual kerajaan Dia merenung, tatapannya jauh menembus batas dinding istana, menuju alam yang tak kasat mata Ia merasakan kekuatan gelap yang sedang mengintai dari kejauhan Kekuatan yang tak bisa dilawan dengan pedang atau panah Hatinya resah bukan hanya karena Majapahit akan runtuh Tetapi karena ia tahu keruntuhan ini akan membawa dampak besar bagi seluruh tanah Jawa Sebuah ramalan kuno kembali menggema dalam benaknya Mengingatkannya bahwa waktu yang dinubuatkan sudah semakin dekat Di luar tembok istana, rakyat sudah tak lagi percaya pada kekuasaan yang ada Petani dan pedagang tak lagi berharap pada pemimpin yang kehilangan arah Mereka hanya ingin bertahan hidup di tengah ketidakpastian Dalam ketakutan yang mencekam, suara-suara perlawanan kecil muncul di berbagai tempat Majapahit tak lagi menjadi pelindung, tetapi menjadi beban yang harus ditinggalkan Desa-desa dibakar, ladang-ladang diluluh lantakan Dan cairan merah tercurah tanpa ampun di medan perang yang kian panas Malam itu langit di atas Majapahit terasa lebih gelap dari biasanya Seolah-olah alam pun ikut menangisi keruntuhan sebuah dinasti yang pernah menguasai Nusantara Di kejauhan terdengar gemuruh ombak yang menghantam pantai Seakan mengirimkan pertanda dari penguasa lain yang diam-diam mengamati kejatuhan kerajaan ini Sabdo Palon tahu bahwa ombak besar tak lama lagi akan datang Dan hanya kekuatan supranatural yang bisa menyelamatkan apa yang tersisa dari tanah Jawa Di sudut paling selatan Pulau Jawa, laut yang biasanya tenang mulai bergolak Seolah merespon kehancuran yang terjadi di daratan Ombak besar berderu menamparkan pantai dengan kekuatan yang tak wajar Di balik tirai kabut tebal tersembunyi sebuah kerajaan gaib yang tak pernah terlihat oleh mata manusia biasa Kerajaan Ratu Pantai Selatan Di sanalah dianyai Rorokidul sang penguasa laut duduk di atas singgah sananya yang terbuat dari batu karang Dan dihiasi dengan permata laut Matanya tajam menatap ke arah horizon tempat daratan dan lautan seolah bertemu dalam kekacauan yang mendalam Nyiroro Kidul adalah sosok yang tak tergoyahkan dengan kekuatan yang sebanding dengan para pemuasa alam gaib lainnya Tubuhnya berbalut kain hijau kebiruan yang memancarkan sinar lembut Seolah menyatu dengan lautan di sekelilingnya Namun, hari itu ada sesuatu yang berbeda Ada getaran dalam air yang membuatnya merasa bahwa keseimbangan alam sedang terganggu Pombak membawa pesan-pesan dari jauh Pesan tentang kehancuran dan penderitaan yang terjadi di daratan Dan itu mengganggu kedamaian lautannya Ratu Pantai Selatan bisa merasakan runtuhnya Majapahit dari kejauhan Sebagai entitas gaib yang terikat dengan kekuatan alam Dia tahu bahwa keruntuhan sebuah kerajaan besar tak hanya berdampak pada manusia Tetapi juga pada keseimbangan antara dunia gaib dan dunia nyata Ia tahu ketika Majapahit runtuh kekosongan kekuasaan akan membawa kekuatan-kekuatan gelap lainnya Yang siap merebut kendali, bukan hanya atas daratan Jawa tetapi juga lautannya Sesuatu yang lebih besar dari sekedar perang antar manusia sedang mendekat Dengan tatapan penuh tekat, Nyai Roro Kidul memanggil para pengikut setianya Makhluk-makhluk gaib yang menghuni dasar lautan Mereka datang dengan cepat, menyatu dari kabut dan ombak yang bergejolak Ratu memberikan perintah mengirim mereka untuk mengamati apa yang terjadi di daratan Dan memastikan bahwa kekuatan yang mengancam tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan Sejak lamanya harus tetap menjadi wilayah kekuasaannya Tak boleh ada yang menyentuh atau merusaknya Malam itu ketika gelombang besar menghantam pantai-pantai di selatan Ratu Pantai Selatan memulai rencananya Ia tahu bahwa dirinya tak bisa bergerak sendiri Ada kekuatan lain yang harus ia temui Kekuatan yang selama ini menjaga keseimbangan di daratan Sabdo Palon adalah penasehat spiritual Majapahit Adalah kunci, mereka telah lama mengamati satu sama lain dari kejauhan Namun belum pernah bertatap muka Kini saatnya bagi dua penguasa besar ini untuk bertemu Bukan hanya demi lautan, tapi juga untuk menjaga keseimbangan seluruh tanah Jawa Di dalam heningnya malam yang dipenuhi gemuruh dari arah lautan Sabdo Palon berdiri di puncak bukit menghadap ke arah samudera yang bergolak di kejauhan Pakaian putih yang dikenakannya berkibar tertiup angin malam Sementara matanya yang dalam menyeratkan kelelahan Setelah sekian lama menanggung beban kerajaan yang berada di ujung kehancuran Namun, Sabdo Palon bukanlah sembarang penasihat Ia lebih dari sekedar pelayan raja, ia adalah penjaga roh tanah Jawa Penjaga keseimbangan yang tersembunyi di balik batas dunia nyata dan dunia gaib Sabdo Palon merasakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar jatuhnya Majapahit Ia dapat melihat bahwa tanah ini tidak hanya akan kehilangan rajanya tetapi juga jiwanya Ramalan-ramalan kuno mulai mewujud satu persatu Dan ia tahu bahwa kehancuran yang datang bukan hanya akibat serangan dari para pemberontak atau kekuatan asing Ada kekuatan lain yang sedang menggerogoti tanah Jawa dari dalam Kekuatan yang berasal dari lautan dan udara Dari tempat-tempat yang tak terlihat oleh manusia biasa Di tengah kebimbangan itu Sabdo Palon merasa panggilan batin yang begitu kuat Sejak semalam penglihatannya penuh dengan bayangan ombak lautan luas yang tak terbatas Dan sosok seorang wanita misterius berbalut kebesaran yang memancarkan kekuatan luar biasa Tak ada keraguan lagi, ini adalah tanda bahwa alam menghendaki pertemuannya dengan Ratu Pantai Selatan Dia tahu dalam sejarah panjang tanah Jawa Ratu Pantai Selatan selalu menjaga keseimbangan lautan Dan kini tampaknya keseimbangan itu terancam Langit malam mendung, namun Sabdo Palon tak gentar Dia menutup matanya dan mulai melantunkan doa-doa kuno yang hanya diajarkan kepada mereka yang memiliki ikatan langsung dengan alam gaib Suara angin yang mengalun menjadi lebih keras Namun di tengah deru alam Sabdo Palon mulai merasakan kehadiran sesuatu Ombak mengirimkan pesan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang memiliki koneksi dengan dunia spiritual Ratu Pantai Selatan memanggilnya Sebuah pertemuan yang sudah lama ditakdirkan akhirnya akan segera terjadi Tanpa ragu Sabdo Palon bersiap melakukan perjalanan ke arah selatan Dia tahu bahwa ini bukan sekadar perjalanan biasa Ada lebih dari sekadar takdir Majapahit yang dipertaruhkan Pertemuan ini akan menentukan nasib seluruh tanah Jawa dan lautan di sekitarnya Dengan langkah mantap dia meninggalkan bukit itu siap menghadapi takdir yang telah menantinya sejak lama Sabdo Palon merasa bahwa peranannya sebagai penjaga terakhir Majapahit baru saja dimulai Saat Fajar belum sepenuhnya menyingsing, Sabdo Palon berdiri di tepi Pantai Selatan Lautan di depannya tampak gelap dan muram seolah menyimpan rahasia besar yang tak bisa ditebak Ombak menggulung dengan liar seperti hendak menelan apa saja yang berada di dekatnya Tapi Sabdo Palon tak gentar, dia tahu panggilan ini datang dari kekuatan yang tak bisa diabaikan Wangsit yang diterimanya malam sebelumnya begitu jelas Membisikkan ancaman yang datang dari lautan Kekuatan yang lebih besar dari manusia sedang bangkit Dan hanya mereka yang terhubung dengan dunia mistis yang bisa mendengarnya Angin kencang tiba-tiba bertiup Membawa aroma garam dan bau basah dari ombak yang terus menghantam karang Sabdo Palon memejamkan mata merasakan setiap detak alam di sekelilingnya Di balik suara gemuruh ombak dan deru angin Ia mendengar bisikan gaib sebuah pesan yang datang dari kedalaman lautan Pesan itu tak berbentuk kata-kata Tapi simbol-simbol mistis yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang memiliki pengetahuan kuno Sabdo Palon tahu, ini adalah panggilan dari Ratu Pantai Selatan Peringatan akan bahaya yang mengintai tanah Jawa dari arah lautan Tiba-tiba ombak besar menghantam pantai dengan keras jauh lebih kuat dari yang biasa terjadi Air laut menyapu pasir hingga ke kakinya dingin dan menekan seolah memintanya untuk segera bertindak Ini bukan hanya gejala alam biasa, ini adalah peringatan yang semakin liar Ia tahu ancaman yang dilihatnya dalam penglihatan sedang bergerak menuju tanah Jawa Dan ini bukan sekadar masalah manusia atau kerajaan Ini adalah masalah alam, di mana keseimbangan antara darat dan laut sedang terganggu Tanpa membuang waktu, Sabdo Palon memulai ritual kuno untuk berkomunikasi dengan penguasa lautan Tubuhnya bergerak perlahan seiring dengan mantra yang ia lantunkan dengan lembut Kabut tipis mulai turun dari arah lautan, menyelimuti pantai dalam keheningan yang aneh Di tengah kabut itulah sosok Ratu Pantai Selatan mulai terlihat Nyai Roro Kidul muncul dengan anggun dari balik ombak, memancarkan aura yang tak bisa diabaikan Matanya berkilau penuh kekuatan dan kebijaksanaan yang sudah ribuan tahun ada Sabdo Palon, suaranya bergemas seolah berasal dari kedalaman samudera itu sendiri Keseimbangan di tanah Jawa telah terganggu Kehancuran Majapahit adalah awal dari sesuatu yang lebih besar Kekuatan dari luar akan datang, bukan hanya untuk merebut daratan Tapi juga untuk memusnahkan segalanya Sabdo Palon mengangguk, memahami sepenuhnya peringatan ini Keduanya, penguasa laut dan penasihat spiritual daratan harus bersatu untuk menghentikan ancaman yang sedang mendekat Di istananya yang terletak jauh di dasar lautan, Ratu Pantai Selatan duduk di atas singgah sananya dikelilingi oleh para makhluk gaib yang setia Dari balik permata laut yang menghiasi dinding-dinding istananya, ia dapat melihat kekacauan yang melanda daratan Jawa Runtuhnya Majapahit bukan sekadar kejatuhan sebuah kerajaan Melainkan doncangan besar yang mengancam keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib Ratu Pantai Selatan tahu, ini adalah saatnya untuk bertindak, atau semuanya akan terlambat Nyiroro Kidul menutup matanya menghubungkan kesadarannya dengan lautan luas Dari ombak yang bergejolak dia menangkap pesan-pesan dari makhluk-makhluk bawah laut dari pasukan gaibnya yang setia mengawasi gerakan di daratan Mereka melaporkan pemberontakan yang semakin meluas, serta ancaman dari luar yang mengincar tanah Jawa Di balik semua itu, Ratu Pantai Selatan bisa merasakan kekuatan gelap yang bergerak Kekuatan yang lahir dari ketidakstabilan, ini kekuatan yang siap menghancurkan semua yang pernah ia jaga selama berabad-abad Dengan suara yang tenang tapi penuh kewibawaan, Ratu Pantai Selatan mulai memerintahkan para Panglima Gaibnya Panggil seluruh kekuatan yang kita miliki, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi Jika tanah Jawa runtuh lautan pun akan terguncang, aku tidak akan membiarkan itu terjadi Para Panglima Gaib segera bergerak menyebar ke seluruh sudut lautan Untuk memanggil bala tentara gaib yang selama ini tersembunyi di kedalaman laut Nyai Roro Kidul tahu, ini bukan hanya tentang menjaga kekuasaannya Tapi tentang mempertahankan keseimbangan dunia Di tengah persiapan yang sedang berjalan, Ratu Pantai Selatan kembali merenungkan pertemuannya dengan Sabdo Palon Dia tahu bahwa penasihat spiritual itu adalah kunci dalam menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan gaib Namun, waktu semakin mendesak dan tidak semua kekuatan bisa dihadapi dengan kekuatan supranatural semata Ratu Pantai Selatan harus memastikan bahwa mereka yang ada di daratan juga siap menghadapi ancaman ini Majapahit mungkin sudah diambang keruntuhan, tapi tanah Jawa harus tetap dipertahankan Malam semakin larut, tetapi istana di bawah laut itu penuh dengan aktivitas Makhluk-makhluk gaib dari segala penjuru datang siap untuk melaksanakan perintah ratu mereka Ombak semakin besar, seolah mengemakan kekuatan yang sedang dikumpulkan di bawah permukaannya Rencana telah disusun, dan saatnya sudah dekat Ratu Pantai Selatan berdiri dari singgah sananya menatap jauh ke arah daratan yang hanya bisa dilihatnya melalui kekuatan gaibnya Sabdo Palon besiaplah, bisiknya, perang besar akan segera dimulai Di tengah hutan yang gelap dan lebat asap tipis membumbung dari desa-desa yang dilalap api Majapahit, kerajaan yang dulu berjaya kini hanya tinggal bayang-bayang dari kejayaannya Pemberontakan, pengkhianatan, dan ketamakan telah meruntuhkan tatanan yang dulu kokoh Di ibu kota, istana yang megah kini dipenuhi ketegangan Para bangsawan yang dulu setia mulai beralih kesetiaan Atau berhianat demi menyelamatkan diri mereka sendiri dari kehancuran yang tampak tak terhindarkan Raja Majapahit duduk di singgah sananya, namun tahtanya kini terasa hampa Wajahnya yang dulu penuhi bawah, kini dipenuhi kegelisahan Tatapannya kosong menatap para penasihatnya yang saling bertikai Mencoba mengajukan solusi-solusi yang tak pernah membawa hasil Para pasukan kerajaan yang tersisa berusaha mempertahankan tembok-tembok kota dari serangan para pemberontak Tetapi kekuatan mereka kian menipis Di luar sana, ancaman tidak hanya datang dari pemberontakan di dalam negeri Tetapi juga dari kekuatan asing yang menunggu saat yang tepat untuk menyerang Sabdo Palon yang selama ini setia berada di sisi raja menyaksikan dengan hati yang berat Ia tahu bahwa ini adalah saat-saat terakhir Majapahit Takdir telah bergerak dan tak ada kekuatan manusia yang bisa menghentikannya Namun, Sabdo Palon bukanlah orang yang akan duduk dan menyaksikan kehancuran tanpa bertindak Di balik semua ini dia telah merencanakan sesuatu yang lebih besar Bukan untuk menyelamatkan Majapahit, tetapi untuk melindungi tanah Jawa itu sendiri Di antara kekacauan yang terjadi, Sabdo Palon merasakan kegelisahan lain yang lebih besar Sebuah ancaman yang tidak berasal dari manusia, melainkan dari kekuatan gaib yang mendekat Seperti yang telah diramalkan oleh Ratu Pantai Selatan, kehancuran Majapahit membuka celah bagi kekuatan gelap untuk menyerang Mengincar kekosongan yang ditinggalkan oleh kerajaan besar itu Para penghuni gaib dari tempat-tempat yang terlupakan mulai bergerak, merayap dari sudut-sudut gelap dunia Siap mengambil alir tanah yang sedang hancur ini Sabdo Palon tahu tanpa tindakan yang tepat kehancuran Majapahit hanya akan menjadi awal dari kehancuran yang lebih besar Dia harus bertindak cepat, dengan penuh tekat ia mulai memanggil kekuatan supranatural yang selama ini disimpannya Kekuatan kuno yang diwarisi dari leluhur tanah Jawa, kekuatan yang hanya digunakan dalam situasi darurat seperti ini Kita harus menjaga keseimbangan, bumamnya pelan, namun penuh makna Di luar tembok-tembok kota, ia bisa merasakan pergerakan gaib yang semakin mendekat, sementara pertempuran di darat semakin intens Ketika malam tiba, suasana di Majapahit semakin mencekam, langit yang gelap diselimuti kabut tipis seolah memberikan pertanda bahwa akhir dari sebuah era sudah dekat Sabdo Palon berdiri di atas bukit kecil yang menghadap kota di bawahnya Pasukan Majapahit bertempur mati-matian melawan para pemberontak Namun, Sabdo Palon tahu bahwa ini bukan pertempuran terakhir, pertempuran yang sesungguhnya akan datang dari arah yang tak pernah mereka duga Dan ketika saatnya tiba Sabdo Palon akan siap dengan bantuan Ratu Pantai Selatan, dan kekuatan-kekuatan yang tak terlihat Dengan langkah mantap Sabdo Palon memulai perjalanan panjang menuju selatan, menuju pesisir yang dikuasai oleh Ratu Pantai Selatan Langit senja memancarkan warna jingga kemerahan menciptakan suasana yang penuh teka-teki Hujan gerimis yang turun menambah kesan dramatis perjalanan tersebut Setiap langkahnya di tanah yang bergejolak menjadi simbol dari harapan dan kekuatan yang sedang diperjuangkan untuk menjaga keseimbangan tanah Jawa Keberanian Sabdo Palon tak hanya untuk melawan kekuatan gelap, tetapi juga untuk menyatukan dua dunia yang berbeda, daratan dan lautan Sabdo Palon menyusuri jalan setapak yang dipenuhi dengan reruntuhan bekas pertempuran, menandakan betapa besar kehancuran yang sedang melanda Hujan deras mulai turun, mengaburkan pandangannya, dalam kondisi ini ancaman dari para pemberontak bukanlah satu-satunya masalah Ia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih misterius, sebuah kekuatan gaib yang menyelinap di sekitar, menandakan bahwa ia sedang mendekati batas kekuasaan Ratu Pantai Selatan Getaran energi dari lautan yang semakin terasa menggerakkan tekadnya untuk terus maju Di tengah perjalanan Sabdo Palon berhenti sejenak di sebuah tempat yang penuh dengan aura mistis Tempat itu dikelilingi oleh pepohonan kuno yang tampaknya telah ada sejak ribuan tahun lalu, dan di sana ia merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib yang mendekat Dengan perlahan ia mengeluarkan jimat dari sakunya, melakukan ritual singkat untuk melindungi dirinya dari ancaman yang tidak tampak Selama beberapa saat tempat tersebut dipenuhi dengan cahaya lembut dari mantra yang dilantunkan Sementara makhluk-makhluk gaib menghilang ke dalam kabut memberikan jalan kepada Sabdo Palon untuk melanjutkan perjalanan Setelah melewati berbagai rintangan, Sabdo Palon akhirnya tiba di tepi pantai selatan Ombak besar menghantam karang dengan suara yang mengemas seolah mengundangnya untuk melanjutkan perjalanan ke laut dalam Di situ, di bawah sinar bulan yang memantulkan cahaya perak di permukaan laut Ia melihat sosok ratu pantai selatan berdiri di jauh dikelilingi oleh makhluk-makhluk gaib dari lautan Keduanya bertemu dalam suasana yang penuh keagungan dan misteri, dengan aura kekuatan yang sangat terasa Dengan penuh hormat Sabdo Palon mendekati Ratu Pantai Selatan, Nyiroro Kidul saya datang seperti yang diperintahkan Katanya, suaranya bergetar namun tegas Keseimbangan Tanah Jawa berada di ambang kehancuran, dan saya telah datang untuk meminta bantuan dan menyatukan kekuatan kita Ratu Pantai Selatan memandangnya dengan tatapan penuh pengertian dan kebijaksanaan Sabdo Palon, katanya lembut, kita sudah menunggu saat ini Bersama kita akan menghadapi ancaman yang datang Dan hanya dengan bersatu kita bisa menjaga dunia ini dari kehancuran total Dengan pertemuan itu, Sabdo Palon dan Ratu Pantai Selatan mengerti bahwa tugas mereka belum berakhir Mereka harus merencanakan langkah berikutnya Mempersiapkan diri untuk menghadapi kekuatan gelap yang semakin mendekat Dalam malam yang dipenuhi oleh ombak yang menggulung dan angin yang menderu Mereka merancang strategi untuk melindungi tanah Jawa dan lautan dari ancaman yang lebih besar Kekuatan mereka kini bersatu, siap menghadapi tantangan besar yang akan menentukan nasib seluruh dunia Malam menyelimuti pesisir selatan dengan kegelapan yang pekat Lautan yang sebelumnya tenang kini bergejolak dengan keganasan yang tidak biasa Seolah menyambut kedatangan sosok yang sangat dinantikan Sabdo Palon berdiri di tepi pantai, merasakan getaran energi yang kuat dari laut Di bawah sinar bulan purnama permukaan laut berkilauan dengan cahaya aneh Menciptakan suasana mistis dan penuh misteri Ia menunggu dengan penuh kesabaran Mengetahui bahwa pertemuan ini adalah momen penting yang akan mengubah nasib tanah Jawa Ketika gelombang menghantam karang dengan kekuatan yang tak tertandingi Sosok megah mulai muncul dari kedalaman laut Ratu pantai selatan dengan gaun hijau zamrut yang mengalir Dan aura yang memancarkan kekuatan muncul dari balik ombak Setiap gerakannya seperti tarian yang harmonis dengan lautan Menambah keanggunan dan kemisteriusan sosoknya Sabdo Palon memandangnya dengan rasa hormat yang mendalam Menyadari bahwa ia sedang berdiri di hadapan entitas yang tidak hanya berkuasa Tetapi juga bijaksana Ratu pantai selatan menghampiri Sabdo Palon dengan langka anggun Matanya berkilau dalam kegelapan malam Sabdo Palon, suaranya terdengar seperti bisikan ombak yang lembut Namun penuh kekuatan Akhirnya kita bertemu Aku telah menunggu saat ini dengan penuh kesabaran Keseimbangan yang telah lama kita jaga kini berada dalam bahaya yang lebih besar dari sebelumnya Suaranya mengalir seperti lagu membangkitkan rasa kehormatan dan keagungan di dalam hati Sabdo Palon Sabdo Palon menjawab dengan penuh kesungguhan Nyai Rorokidul saya telah melakukan perjalanan jauh untuk memastikan keselamatan tanah Jawa Kekuatan gelap semakin mendekat dan meskipun Majapahit sedang runtuh Ancaman yang datang dari lautan tidak dapat diabaikan Kami memerlukan bantuan Anda untuk menghadapi musuh yang tidak hanya mengancam kerajaan ini Tetapi juga keseimbangan dunia dalam keheningan malam kata-kata Sabdo Palon menggema menandakan betapa seriusnya ancaman yang mereka hadapi Ratu Pantai Selatan mengangguk matanya menunjukkan kemarahan dan keprihatinan Kekuatan gelap yang kamu maksud bukanlah ancaman biasa Mereka adalah entitas yang telah lama tertidur di kedalaman menunggu saat yang tepat untuk bangkit dan menguasai Keberadaan mereka dipicu oleh ketidakstabilan di daratan Jika kita tidak bersatu untuk menghentikannya Tanah Jawa dan lautan akan mengalami kehancuran yang lebih besar Suaranya semakin penuh intensitas Menggaris bawahi urgensi situasi yang sedang berlangsung Sabdo Palon dan Ratu Pantai Selatan kemudian duduk di atas batu besar yang tertutup lumut Di bawah cahaya bulan yang memantulkan warna hijau dari lautan Mereka mulai membahas strategi dan rencana untuk menghadapi ancaman Sabdo Palon memaparkan informasi yang diperoleh dari ramalannya Dan dari pengamatannya terhadap kekuatan yang mendekat Sementara Ratu Pantai Selatan menjelaskan tentang kekuatan gaib dan taktik dari lautan Yang bisa digunakan untuk melawan musuh Diskusi mereka penuh dengan tekad dan strategi Setiap kata diucapkan dengan penuh kesadaran akan beban tanggung jawab yang ada di pundak mereka Di tengah percakapan mereka sebuah kerusakan besar terdengar dari arah lautan Seolah menandakan bahwa kekuatan gelap sedang mendekat Ratu Pantai Selatan mengangkat tangannya dan ombak berhenti sejenak Seolah menunggu instruksi, mereka sudah mulai bergerak Waktu kita semakin singkat, kita harus segera mengambil tindakan Aku akan memanggil kekuatan laut untuk menghadapi musuh yang mendekat Tetapi aku membutuhkan bantuanmu untuk memimpin pertahanan di daratan Suaranya penuh dengan urgensi menegaskan pentingnya tindakan segera Sabdo Palon menganggup dengan tekad yang baru ditemukan Aku akan siap dengan segala cara Kita akan bersatu dan menghadapinya bersama Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam pertempuran ini Dengan kata-kata itu ia berdiri siap untuk menjalankan perannya Dalam rencana besar yang telah disusun Ratu Pantai Selatan juga berdiri dan sosoknya mulai memudar perlahan ke dalam kedalaman laut Siap untuk memulai panggilan gaib yang akan membentuk gelombang pertama dari pertarungan yang akan datang Saat malam semakin larut, Sabdo Palon melangkah jauh dari pantai menuju ke daratan yang masih terancam Hatinya dipenuhi oleh rasa tanggung jawab dan keberanian Dengan pertemuan ini dia tahu bahwa tidak hanya masa depan tanah Jawa yang dipertaruhkan Tetapi juga keseimbangan antara dunia gaib dan dunia manusia Pertempuran yang akan datang bukan hanya melawan musuh dari luar Tetapi juga melawan kekacauan yang terlahir dari ketidakstabilan di kedua dunia Malam itu bulan mengambang di langit dengan sinar pucat Menerangi permukaan laut yang tampak bergelora dengan suasana yang mencekam Sabdo Palon berdiri di tepi pantai Matanya menatap gelombang yang terus menggulung dan menghantam karang Cuaca yang tidak biasa dan ombak yang semakin mengganas adalah tanda-tanda bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi Dalam kesunyian malam ia merasakan kehadiran kekuatan yang menyelimuti lautan Membawa pesan dari Ratu Pantai Selatan Gelombang tiba-tiba membesar dan membentuk pusaran yang mengarah langsung ke pantai Mengangkat air laut setinggi mungkin Suara gemuruhnya menggema hingga ke seluruh penjuru Seolah mengundang seluruh dunia untuk memperhatikan Dari pusaran tersebut sebuah suara yang dalam dan bergema mulai terdengar Seperti bisikan dari dalam laut yang penuh dengan kekuatan Sabdo Palon menyadari bahwa ini adalah peringatan dari Ratu Pantai Selatan Sebuah pesan tentang ancaman yang semakin mendekat Sabdo Palon, suara dari dalam lautan itu memanggil dengan tegas namun lembut Kekuatan gelap telah mulai bergerak dan mereka semakin mendekati daratan Peringatan ini adalah untuk mengingatkanmu bahwa waktu kita hampir habis Keseimbangan yang selama ini kita jaga terancam lebih dari sebelumnya Suara itu mengisi malam dengan aura yang menegangkan Dan Sabdo Palon merasakan getaran yang kuat di seluruh tubuhnya Sementara itu di kedalaman laut Ratu Pantai Selatan berdiri di atas hingga sana bawah lautnya Matanya tertutup rapat saat ia mengirimkan pesan melalui ombak Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya biru yang bersinar lembut Mencerminkan kekuatan dan otoritasnya Ia tahu bahwa kekuatan gelap yang bangkit ini tidak hanya menargetkan daratan Tetapi juga lautan yang selama ini dia lindungi dalam pikirannya Ia merencanakan strategi untuk menghadapi ancaman tersebut Sambil memastikan bahwa Sabdo Palon siap di daratan Sabdo Palon berdiri tegak mencoba mencerna peringatan yang baru diterimanya Kesadaran akan bahaya yang mengancam semakin jelas dalam pikirannya Dia tahu bahwa tindakan segera sangat diperlukan untuk menanggapi ancaman yang semakin mendekat Dengan tekad yang bulat ia memutuskan untuk segera kembali ke ibu kota Majapahit Dan mempersiapkan semua yang diperlukan untuk pertempuran yang akan datang Namun, dia juga menyadari bahwa dia harus memastikan bahwa semua kekuatan yang ada di daratan juga siap menghadapi ancaman ini Perjalanan kembali ke ibu kota diwarnai oleh cuaca yang semakin buruk Angin kencang dan hujan deras mengguyur Sabdo Palon saat dia berlari melintasi hutan yang dikuasai oleh kekacauan Setiap langkahnya terasa seperti perjuangan melawan kekuatan alam yang marah Seolah alam pun merasakan ketidakstabilan yang disebabkan oleh kekuatan gelap Dia tahu bahwa waktu semakin mendekat dan dia harus mempercepat langkahnya Untuk memastikan bahwa semua persiapan dapat dilakukan sebelum terlambat Sesampainya di ibu kota, suasana semakin tegang Para pejabat dan penasihat berkumpul tampak cemas dan panik Sabdo Palon dengan tatapan serius mengumpulkan mereka dan menjelaskan situasi yang baru saja dia hadapi Kita menghadapi ancaman yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan Kekuatan gelap akan segera datang dan kita harus bersiap sebaik mungkin Jangan sia-siakan waktu, persiapkan pertahanan kita Dan pastikan bahwa setiap orang siap menghadapi pertempuran ini Katanya dengan suara yang penuh perintah Selama beberapa jam berikutnya persiapan dilakukan dengan cepat dan penuh semangat Pasukan Majapahit dilatih dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman Sementara pasukan gaib dari lautan juga mulai membuat persiapan di perbatasan Sabdo Palon dan Ratu Pantai Selatan meskipun terpisah oleh jarak Bekerja sama untuk memastikan bahwa semua rencana berjalan dengan baik Ratu Pantai Selatan memanipulasi arus laut untuk mempersiapkan gelombang serangan Sementara Sabdo Palon memimpin pasukan darat untuk siap menghadapi segala kemungkinan Ketegangan meningkat saat hari semakin malam Sabdo Palon berdiri di menara pertahanan menatap ke arah laut yang semakin gelap Ia tahu bahwa pertempuran besar akan segera dimulai dan setiap detik yang berlalu adalah waktu yang berharga Kita akan menghadapi apapun yang datang, gumamnya kepada dirinya sendiri Untuk tanah Jawa, untuk keseimbangan dunia Dengan tekad yang menyala dalam hatinya ia bersiap untuk melawan ancaman yang akan menentukan nasib tanah Jawa dan lautan Langit malam yang gelap diselimuti oleh awan hitam yang bergulung menandakan pertempuran yang akan segera dimulai Sabdo Palon dan pasukannya berdiri di benteng pertahanan Merasakan getaran energi yang kuat dari lautan Di tepi pantai, Ratu Pantai Selatan memerintahkan pasukan gaibnya untuk bersiap menghadapi pertempuran yang akan datang Ombak yang dulu tenang kini berubah menjadi gelombang besar yang menggulung menyambut datangnya kekuatan gelap yang mendekat dari horizon Dengan kehadiran pasukan gaib yang dipimpin oleh Ratu Pantai Selatan Serta pasukan darat yang dipimpin oleh Sabdo Palon kedua kekuatan ini siap untuk menghadapi ancaman yang semakin mendekat Ratu Pantai Selatan berdiri di tengah-tengah gelombang memancarkan aura yang memancarkan kekuatan lautan Dengan gerakan tangan yang penuh kekuatan ia memanggil makhluk-makhluk laut untuk mendukung pasukannya Sementara itu di daratan Sabdo Palon mengarahkan pasukannya untuk membangun benteng dan persiapan terakhir sebelum pertempuran besar dimulai Saat Fajar mulai menyingsing Cakrawala dipenuhi oleh cahaya yang memantulkan warna kemerahan di lautan Kekuatan gelap mulai muncul dari kedalaman laut, menampakkan diri dalam bentuk makhluk-makhluk gaib yang menakutkan dan mengerikan Mereka menyebar dengan kecepatan yang mengerikan, menutupinya dengan bayangan kedelapan yang menutupi langit Sabdo Palon Dan Ratu Pantai Selatan saling bertukar tatapan menyadari bahwa ini adalah momen yang menentukan Pertempuran dimulai dengan ledakan besar ketika gelombang ombak yang dikendalikan oleh Ratu Pantai Selatan Menghantam pasukan gelap dengan kekuatan yang menghancurkan Para makhluk laut bertarung dengan keberanian yang tidak tergoyahkan, sementara Sabdo Palon memimpin pasukan darat untuk bertahan melawan serangan musuh Suara pertarungan menggemuru di seluruh kawasan, memenuhi udara dengan teriakan, dentuman, dan sorak-sorai Sabdo Palon berlari di garis depan, pedangnya berkilauan di bawah sinar matahari pagi Setiap ayunan pedangnya dirasakan dengan kekuatan yang luar biasa menghancurkan musuh-musuh yang menyerbu dengan semangat yang tak tergoyahkan Di tengah kekacauan, ia melihat Ratu Pantai Selatan berjuang di tengah lautan melawan makhluk-makhluk gaib yang menakutkan Dengan setiap gerakan Ratu Pantai Selatan menunjukkan kekuatan dan keterampilan yang menakjubkan Memperkuat posisi pasukannya dan melawan musuh dengan segala kemampuannya Seiring berjalannya waktu pertarungan semakin intens, kekuatan gelap tidak menyerah dan terus melancarkan serangan dengan kekuatan yang semakin menakutkan Sabdo Palon dan Ratu Pantai Selatan meskipun terpisah oleh jarak saling mendukung satu sama lain dengan sinergi yang harmonis Sabdo Palon memimpin pasukannya dengan keberanian dan strategi Sementara Ratu Pantai Selatan mengatur taktiknya di lautan untuk menyapu bersih musuh-musuh yang datang dari kedalaman Ketika matahari mulai terbenam, tanda-tanda kelelahan mulai tampak di wajah para pejuang Namun semangat mereka tidak tergoyahkan, Sabdo Palon merasakan bahwa pertempuran ini adalah ujian terakhir yang harus mereka hadapi Untuk menyelamatkan tanah Jawa dan lautan dari kehancuran Dia mengangkat pedannya dan meneriakan semangat kepada pasukannya Mendorong mereka untuk terus berjuang dan tidak menyerah Dengan kekuatan gabungan dari pasukan darat dan laut serta taktik dan strategi yang telah direncanakan dengan baik Sabdo Palon dan Ratu Pantai Selatan akhirnya berhasil mengatasi serangan kekuatan gelap Musuh-musuh yang datang dari kedalaman laut mulai mundur menghilang dalam kegelapan yang sama dengan cara mereka datang Kemenangan ini meskipun sulit diraih menandai awal dari sebuah era baru yang penuh dengan harapan Saat malam tiba suasana menjadi tenang dan damai kembali Sabdo Palon dan Ratu Pantai Selatan berdiri berdampingan memandang ke arah lautan dan daratan yang telah mereka lindungi Meskipun pertarungan telah usai mereka tahu bahwa keseimbangan yang mereka jaga tetap harus dipertahankan dengan penuh rasa syukur Mereka merayakan kemenangan ini sebagai langkah pertama menuju masa depan yang lebih baik dan damai bagi tanah Jawa dan lautan Terima kasih telah menonton!